Berbuat baik sama tetangga Waljarid ul-Gurba Tetangga kata Nabi itu ada tetangga yang punya satu hak Ada tetangga yang punya dua hak Ada tetangga yang punya tiga hak Tetangga yang punya satu hak ya tetangga Tetangga rumahnya bersebelahan Apapun agamanya apapun sukunya Tetangga yang punya dua hak adalah tetangga yang muslim Haknya dua Tetangga yang punya tiga hak adalah tetangga muslim family Kerabat Ada punya tiga hak Masing-masing itu kasih haknya dia jangan dikurangin Haknya tetangga muslim Inti daripada silaturahmi dan juga bertetangga Dua hal Kafful adha Wah timal adha Kafful adha itu jangan ganggu mereka Jangan ganggu mereka dengan berisikmu Dengan gangguanmu macam-macam deh Jangan ganggu mereka Wah timalul adha Sabar terhadap gangguan mereka Terganggu sama kerabat Sudahlah sabarin Terganggu sama siapa namanya Sama tetangga Ya sabar Kamu jangan mengganggu Kalau kebetulan terganggu oleh mereka ya sabar Tetangga yang baik itu bisa meningkatkan harga rumah Harga rumahnya sekian Tetapi bertetangga dengan fullan Itu membuat nilainya lebih tinggi lagi Tapi juga tetangga yang buruk bikin jeblok harga rumah Harganya mestinya sekian Cuma dapet tetangga yang apes Sudah jeblokin aja rumahnya Yang penting laku di rumah Berapa aja lu mau beli Lu beli dah Gue udah gak kuat Jangan mengganggu Kalau diganggu ya sabar Jangan bales gangguan dengan gangguan Bersabar Jangan digosipin tetangga Jangan dikatain tetangga Ada makanan kirim Daging lagi mahal Gak bisa ngasih daging Maka gak bisa ngasih daging Ya kuahnya banyakin Lagi bikin bakso Gak bisa ngasih bakso nya Kuahnya juga jadi dah Ada mie nya dikit jadi Gak bisa ngasih dagingnya Sayur nya juga jadi Itu haknya tetangga Itu bagaimana bertetangga Itu Malika Jibril senantiasa Berpesan sama saya Tentang tetangga Tetangga Sampai saya pikir Jangan-jangan Kalau mati ini tetangga Dapet warisan Saking pentingnya bertetangga Demi Allah Gak beriman Gak beriman Siapa ya Orang yang tetangganya Gak merasa aman Dari gangguannya Jangan lupa like